Intro Oke selamat malam teman-teman teman-teman kembali lagi dengan saya di channel naiksen harimbawa malam ini saya mau berangkat ke kota Soe naik base ya dari kota Atambua teman-teman saya lagi persiapan naik base sinar gemilang motor dikasih naik teman-teman kasih naik base karena sudah malam jadi ya motornya dinaikkan base saja Oke jangan lupa like comment subscribe di channel saya ini ya teman-teman besok pagi kita mau explore kota Soe dengan drone teman-teman Oke kita lanjut perjalanan Oke kita mulai start dronenya ya teman-teman ini saya lagi berada di cabang depan gereja Petra Soe Nah kota Soe adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Timur Tengah Selatan atau disingkat dengan TTS Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia kota ini biasa disebut dengan kota membeku seperti es ya teman-teman karena cuaca di kota ini jauh lebih dingin dibandingkan kota lainnya yang di pulau timur teman-teman memang sih kita disini nih apa ya kayak membeku rasanya apalagi pas ada kabut Wow kota ini berjarak 110 km dari kota kupang itu dari kupang teman-teman kalau apa berangkat dari kupang kupang itu jaraknya 110 km Nah kalau dari Atambua kurang lebih 185 km untuk luasnya ini nah luas kota Soe ini 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 saya ambil dari ini ya Wikipedia itu kurang lebih dari kurang lebih 28,94 km persegi untuk penduduk asli Timur Tengah Selatan ini suku Amanatun Amanuban Molo Boti dan ada juga suku Timur lainnya ada demikian juga yang ada di kota Soe teman-teman Nah sementara itu bahasanya ini bahasa yang digunakan di sini tuh selain bahasa Indonesia penduduk lokal juga memakai bahasa Timur teman-teman untuk perbatasannya ini di sebelah utara itu kabupaten TTS dan kabupaten TTU teman-teman kalau di sebelah timur nah ini ini berbatasan dengan kabupaten Timur Tengah Selatan Nah kalau tidak arah selatan itu Laut Timur teman-teman berbatasannya itu kalau barat nah ini ah apa kabupaten Kupang nah biasanya kalau saya sendiri ya kalau dari Kupang ke Atambuah itu pasti mampir di kota Soe teman-teman untuk beli apa nah beli jeruk nah disini itu jeruknya manis teman-teman karena apa di kota Soe ini kan kota dingin jadi ya otomatis jeruk itu pasti banyak jeruk apalagi ya buah-buahan lainnya pokoknya banyaklah nah kita beli itu dan selama perjalanan kita sekalian cembilan ya teman-teman cembilan buahnya itu terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati